Intro Halo selamat datang, saya Andreas Indra Pradana Saya ingin berbagi tentang Unity Programming Unity Programming adalah software yang kita gunakan untuk memprogram PLC di Snyder Range PLC di Snyder terdiri dari 3 range Range paling bawah adalah M340, kita lihat di layar sebelah kiri M340 mampu meng-handle sampai 1000 I.O. Kemudian range tengahnya yaitu premium, kita lihat di layar ada di posisi tengah Premium mampu meng-handle sampai 2000 I.O. Kemudian range yang paling tinggi, yang paling kanan kita lihat di layar Ini sampai 30.000 I.O, range kuantum Selain jumlah I.O. tentunya juga kemampuan komputasi, semakin tinggi range-nya, kemampuan komputasinya semakin cepat Kemudian protokol yang disupport, untuk range kuantum memiliki lebih lengkap protokol yang dia support Kemudian dengan akurasinya pun untuk range kuantum adalah yang paling tinggi PLC di Snyder memiliki sejarah yang cukup lama dari tahun 70-an Seperti kita lihat dari kuantum Kuantum sendiri platform ini mulai ada sejak tahun 90-an Sebelumnya ada versi 98-4 Sebelumnya lagi tahun 80-an kita sebut 58-4 Tahun 70-an ada 48-4 dan yang paling tua pertama tahun 72 itu 38-4 Itu untuk range kuantum Sedangkan untuk range premium itu mulai ada tahun 90-an juga Sebelumnya adalah yang kita sebut seri 7 Kemudian yang sebelumnya lagi tahun 70-an adalah seri 0 Untuk melakukan pemrograman PLC Snyder Kita bisa menggunakan Unity Jadi tools-nya sama yang berbeda hanya lisensinya Jadi Unity S ini hanya untuk M340 Kemudian di atasnya Unity M itu M340 ditambah range dari premium Kemudian di atasnya lagi Unity L itu sama dengan UTS dan M Ditambah dengan sebagian range kuantum Kemudian yang paling lengkap adalah Unity XL Ini semua range PLC Snyder Termasuk kuantum high-end Dan satu lagi yang berbeda adalah yang XLS XLS ini untuk safety PLC Untuk lisensi sendiri terdiri dari berbagai tipe Lisensi single itu untuk satu buah komputer Lisensi group itu untuk tiga komputer Lisensi team untuk 10 komputer Kemudian lisensi facility untuk 100 pengguna Selain itu kita juga bisa melakukan upgrade Misal dari kita punya Unity Pro Small Atau S Kita upgrade ke level di atasnya seperti XL Jadi kita lakukan upgrade seperti itu Atau kita punya existing install base Programming tools-nya masih konsep atau provok Kita bisa upgrade untuk menjadi lisensi Unity Pemograman di Unity sesuai dengan standar IEC Yaitu terdiri dari instruction list Kemudian struktur text Kemudian ladder Dan function block diagram Kemudian ada juga untuk sequential function chart SFC ini untuk lebih pada sequencingnya Oke kita bahas satu persatu Function block diagram seperti kita lihat Menggambarkan dari satu block diagram Kita hubungkan dengan function block diagram yang lain Ini cocok untuk melakukan pemrograman proses Jadi ini graphical juga Kemudian ada tipe berikutnya adalah ladder diagram Seperti kita lihat ada kontak Ketemu dengan relay Ini cocok untuk aplikasi electrical Kemudian Yang ketiga adalah instruction list Ini seperti bahasa meningkat Bahasa tingkat rendah Bahasa mesin Ini biasanya cocok untuk orang-orang yang Sering pakai microcontroller Kemudian yang keempat Adalah struktur text Ini mirip dengan bahasa tingkat tinggi Seperti basic atau C Ini cocok untuk orang-orang yang terbiasa Dengan pemrograman Bahasa tingkat tinggi Kemudian yang terakhir adalah SFC SFC ini sebenarnya hanya Masalah urutannya Sedangkan di dalamnya Dia akan memakai Keempat programming basic yang sebelumnya Untuk melakukan pemrograman di Unity Pertama kita harus mulai dari File New Di sini kita dapat memilih jenis PLC yang kita gunakan Apakah itu M340 Apakah premium Atau kita mau pakai quantum Dalam tutorial kali ini Kita akan menggunakan BRC quantum Kita lihat di sini ada juga Bermacam-macam jenisnya Kita akan menggunakan Tipe 65150 Bermacam-macam jenisnya Berarti kita akan menggunakan Seperti kita lihat Unity Pro terdiri dari berbagai bagian. Di bagian atas kita lihat Toolbars, kemudian di bawahnya ada Project Browser, jadi di sini akan kita lihat struktur dari software yang kita bikin. Kemudian di sini ada Output Window, jadi output ini misal kita mengcompile, kita mengkonfigur, hasilnya akan kelihatan di sini. Kemudian yang paling bawah di sini kita lihat ada status, jadi status ini bagaimana kondisi kita sekarang, konek dengan PLC kah, proyek kita sudah di-build atau belum. LocalBus menggambarkan kondisi PLC yang kita buat. Seperti kita lihat di sini, akan terlihat kita memiliki PLC dengan tipe 65150, ini yang tadi kita select. Kemudian di sini kita lihat dia memiliki 16 slot, ini bisa kita ubah. Misal kita pilih menjadi 10 slot. Kemudian kita pilih tipe Power Supply sesuai kebutuhan kita. Misal kita pilih 220VAC dengan besar 8 Ampere. Kemudian kita pilih modul input-output sesuai kebutuhan kita. Misal kita berikan modul digital input dan digital output. Misal kita pilih DDI 24VDC 32 channel, kita pilih 140 DDI 35300. Kemudian kita juga letakkan modul digital input. Misal kita pilih modul digital output 24VDC 32 channel. Setelah konfigurasi hardware selesai, kita bisa masuk ke masing-masing modul untuk melakukan konfigurasi. Misal kita pergi ke modul digital input, kita klik dua kali. Kemudian kita lihat dia akan addressing di %I dari alamat 1 sampai 32. Jadi modul ini akan menempati alamat %I1 sampai %I32. Oke, hal yang sama kita juga lihat di modul digital output. Kita lihat dia akan menempati %I sampai %I32. Jadi ini 32 bit juga. Jadi tab configuration pada project browser kita akan menggambarkan konfigurasi secara fisik PLC yang kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat variable yang akan kita gunakan pada project kita. Kita pergi ke project browser lagi. Kita pilih elementary variable. Maka akan terbuka tab seperti kita lihat di sini, data editor. Oke. Untuk overview kali ini, kita akan mencoba membuat basic variable. Misal kita membuat variable yang akan kita gunakan untuk kita assign ke modul yang sudah kita buat sebelumnya. Klik dua kali pada bagian nama. Kita ketik nama variablenya. Misal kita kasih nama test.di. Kemudian untuk tipenya karena dia berkorelasi dengan real.io, kita pilih able. Kemudian address-nya sesuai yang kita konfigurasi sebelumnya. Ada %I1 sampai %I32. Kita pilih dia di alamat %I1. Oke. Kemudian tab value tidak kita isi. Jadi ini untuk inisiasi nilai. I.O. yang sama kita buat juga untuk digital output. Jadi misal kita nama test digital output. Test DO. Tipenya able.all juga. Addressingnya di %M1 sampai 32. Kita pilih %M1. Jadi setelah kita bikin dua buah variable yaitu test.di dan test.do, ini akan berkorelasi langsung dengan real.io di lapangan. Jadi misal test.di, ini akan berkorelasi dengan modul di pertama yang kita buat. Kemudian modul kedua digital output akan berkorelasi dengan test.do. Channel yang pertama juga. Selanjutnya kita akan mencoba membuat program kita pergi ke bagian project browser lagi di bagian program ada task kita pergi ke bagian mask jadi ini program utama kita pergi ke section kita bikin new program new section. Oke, disini kita bisa kasih nama bebas. Misal test program. Kemudian tipenya kita bisa pilih true text, instruction list, function block diagram, sfc atau ladder. Kita akan pilih ladder sebagai contoh. Kemudian kita bisa lihat disini memilih beberapa kontak. Kita kasih kontak disini. Kemudian kita kasih relay di ujungnya. Selanjutnya kita akan meng-assign program ladder kita dengan variable yang sudah kita buat sebelumnya. Misal kita klik dua kali pada kontaknya. Kemudian kita pilih disini kita lihat test.di yang sudah kita assign sebelumnya. Klik dua kali. Oke. Kemudian untuk relay-nya juga kita klik dua kali. Kita pilih untuk test.du. Jadi program sederhana ini akan bekerja jika test.di nyala, maka test.du juga akan nyala. Jadi program sederhana saja. Selanjutnya kita akan mencoba meng-compile project kita. Jadi kita pergi ke build. Kita rebuild all project. Oke. Kita lihat disini. Enter application build. Dia akan menganalisa projectnya apakah ada kesalahan. Kemudian hasilnya kita lihat di bawah. Disini. Output window. Kita lihat. Dia sedang meng-generate source code-nya. Kemudian kita lihat. Aplikasi sudah sukses kita buat dengan no error dan no warning. Langkah selanjutnya kita akan mencoba download. Kali ini kita akan mencoba download ke simulator. Selanjutnya kita akan mencoba mendownload aplikasi kita ke simulator. Jadi kalau kita lihat disini PLC. Disini ada standard mode. Ada simulation mode. Oke. Kita beli simulation. Simulation ditandai dengan kita lihat disini. Dia akan connect ke DCP IP localhost 127.0.0.1. Oke. Selanjutnya mari coba kita connect. Kita lihat disini. Jadi isi simulator dengan isi program kita berbeda. Dan di simulator tidak ada konfigurasi. No upload information. Maksudnya adalah tidak ada source code di dalam simulator kita. Oke. Berarti sekarang kita sudah connect dengan simulator. Langkah selanjutnya adalah kita transfer project kita ke simulator. Caranya dengan PLC. Transfer project to PLC. Oke. Kita pilih langsung run after transfer. Kita transfer. Oke. Sekarang sudah running. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat animation table. Untuk melakukan checking hasil tes kita. Kita lihat disini. Animation table. Klik kanan. Kita pilih new animation table. Oke. Kemudian disini kita kasih nilai tes di. Dan tes du. Oke. Valuenya 0. Valuenya 0. Oke. Mari coba kita melakukan force. Kita force di tes di. Kita force menjadi 1. Oke. Tentunya dia akan secara logik. Memaksa nilai DO juga menjadi 1 juga. Disini. Kita lihat posisi tes di di force 1. Yang mengakibatkan DO juga menjadi 1. Jadi konfigurasi PSI kita sudah berjalan. Berikut yang bisa kita sampaikan untuk video tutorial Unity Overview kali ini. Untuk keterangan lebih lanjut atau training yang lebih detail. Silahkan dihubungi di hotline kami. 5.055. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial yang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.